Video Partai Solidaritas Indonesia, PSI, bertajuk Gadget Murah Kanasawin, banyak mendapat kritik dari para penggiat lingkungan. Menurut jurubicara Partai Solidaritas PSI bidang ekonomi, industri, dan bisnis, Rizal Cavaldi Marimbo mengaku... ...mengerti soal polemik yang berlangsung terkait munggahan video partainya tersebut. Menurut dia, dukungan kepada industri sawit perlu diberikan agar defisit tenaca perdagangan bisa diperkecil dan memperkuat nilai rupiah terhadap dolar. Namun, kata dia, kami tegaskan bahwa kami mendukung bisnis sawit putih dan menolak bisnis sawit hitam. Dikotonomi hitam putih sengaja digunakan untuk menyampaikan bahwa tak semua industri sawit di Indonesia memberi dampak kerusakan terhadap lingkungan dan melakukan perampasan lahan. Menurut manajer kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial wahana lingkungan hidup Indonesia atau biasa disebut dengan WALKI, Wahyu Perdana menyebut bahwa terminologi itu kurang tepat sebab hampir semua industri sawit yang dikuasai korporasi bersifat merusak. Korporasi besar industri sawit juga kerap dimanfaatkan setelah kebijakannya untuk melakukan ekspansi ke kawasan-kawasan hutan. Faktanya, justru banyak kebijakan yang menyediakan ruang bagi korporasi, belum termasuk berbagai keistimewaan yang sedang disusun dalam Tancangan Undang-Undang Perkelapa Sawitan Terang Wahyu, dikutip dari Tirto.id. Menurut data yang berhasil kami kumpulkan, hasil Population and Habitat Viability Assessment Orang Utan 2016 yang dilakukan The Nature Conservancy TNC, misalnya, saat ini kepadatan populasi orang utan Kalimantan cenderung menurun dari 0,45 sampai 0,76 individu per kilometer, menjadi 0,13,47 individu per kilometer yang hidup di habitat seluas 16.013.600 hektare dan tersebar di kelompok populasi metapopulasi. Berdasarkan laporan World Wide Fund Nature atau WWF berjudul The Environmental Status Borneo 2016, salah satu pendorong utama pengundulan hutan disebabkan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2015, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Borneo sudah mencapai 7 juta hektare, atau 10% dari luas Borneo. Persoalan sawit juga bukan hanya di Borneo saja, tetapi juga di Pulau Sumatera. Hampir setiap tahun, kasus pembakaran lahan dan hutan terjadi di salah satu ekspansi bisnis sawit. Rusaknya hutan ancaman serius bagi spesies yang teranjam punah, seperti gajah kerdil Borneo, gajah Sumatera, halimau Sumatera, badak Sumatera, dan spesies orang hutan yang hidup. Sejak kelapa sawit menjadi komoditas paling menjanjikan, berbagai kawasan hutan dialifungsikan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit. Sejak itu pula, konflik antara manusia dengan makhluk satwa penghuni daerah hutan tidak terhindari. Isu lingkungan dan media sosial kerap menjadi persoalan di dunia internasional, terutama Uni Eropa, yang tajam menyeroti ekses negatif dari ekspansi lahan sawit. Kampanye negatif sering menimpa produk minyak sawit di Indonesia. Gagasan pengembangan sawit berkelanjutan pun muncul, tapi masih banyak menjadi persoalan dalam pelaksanaan lapangan. Sumbangan industri kelapa sawit kepada roda perekonomian dan tenaga kerja memang cukup besar, sehingga tidak salah memang muncul wacana perayaan Hari Sawit Indonesia. Di sisi lain, persoalan dampak negatif industri sawit bagi lingkungan dan sosial menjadi kenyataan yang tak bisa dibiarkan dari sebuah lumung besar devisa ekspor bernama kelapa sawit. Kami yang menggabarkan Anda yang beropini, tetap semangat untuk menjaga satwa dan lingkungan di Indonesia. Salam lesari, selamatkan satwa Indonesia.